selamat menikmati oleh salah seorang warga Lampung yang sekarang kuliah di Australia menjadi rame perbincangannya sampai gubernur, wakil gubernur dan beberapa pejabat turun tangan karena ciutan dari sahabat kita dari Lampung ini begitu juga ketika seorang anak polisi menyiksa orang lain ada videonya kemudian diunggah di sosial media dan akhirnya ternyata terbongkar kekayaannya terbongkar dia punya gudang BBM dan sebagainya netizen begitu punya pengaruh yang besar di negeri ini sehingga hal-hal yang tadinya tidak terungkap menjadi terungkap dan akhirnya ada perbaikan di sana-sini namun sebagai orang yang bergerak di bidang komunikasi saya sangat mengajurkan, menyarankan kepada kita semua termasuk saya, termasuk netizen agar ketika kita mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang tepat agar kemudian dampaknya lebih powerful maka saya teringat kisah yang dikisahkan yang terjadi pada zaman Sokrates dulu jadi ada seorang pria yang berjumpa dengan Sokrates kemudian dia berkata begini Taukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda? maka Sokrates kemudian berkata tunggu sebentar sebelum memberitahukan saya sesuatu saya ingin Anda melewati sebuah ujian kecil ujian tersebut dinamakan ujian saringan tiga kali ya, ujian saringan tiga kali saringan tiga kali? ya, kata pria tersebut betul, lanjut Sokrates sebelum Anda mengatakan kepada saya mengenai teman saya mungkin merupakan ide yang bagus untuk menyediakan waktu sejenak dan menyaring apa yang akan Anda katakan itulah kenapa saya sebut sebagai ujian saringan tiga kali saringan yang pertama adalah kebenaran sudah pastikah Anda bahwa apa yang Anda akan katakan kepada saya adalah hal yang benar? ya, maka pria itu menjawab tidak sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukan kepada Anda baiklah, kata Sokrates jadi Anda sungguh tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak nah, maka kalau ragu ya berarti Anda belum tahu apakah itu benar atau tidak itu jawaban yang pertama saringan pertama ya sekarang mari kita coba saringan yang kedua yaitu tentang kebaikan apakah yang Anda katakan kepada saya mengenai teman saya adalah sesuatu yang baik lelaki itu pun menjawab tidak mengenai hal yang buruk jadi, lanjut Sokrates Anda ingin mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai dia tetapi Anda tidak yakin kalau itu benar Sokrates melanjutkan baik, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya yaitu kegunakan apakah apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tentang teman saya tersebut akan berguna buat saya laki-laki itu menjawab tidak kalau begitu ya kata Sokrates nih jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tidak benar tidak juga baik tidak juga berguna atau bermanfaat untuk saya kenapa Anda ingin menceritakan kepada saya inilah tiga saringan tiga ujian saringan kalau kita ingin mengabarkan sesuatu yang sering disebut oleh Sokrates apa tadi ujian saringan tiga kali jadi kalau kita ingin memberitahkan sesuatu apakah itu sesuatu yang benar kalau benar lanjut kalau tidak benar stop apakah itu sesuatu yang baik ya oke kalau sudah benar baik lanjutkan yang ketiga apakah itu sesuatu yang bermanfaat atau berguna maka kalau memenuhi tiga ini tiga B baik benar berguna baru dilanjutkan kalau ternyata tidak memenuhi tiga kriteria ini sudah lah beritanya tidak benar juga tidak baik tidak berguna ngapain disebarkan ini biasanya Hok-Hok ya yang kemudian beredar di tengah sosial media maka mulai sekarang yuk kita pastikan kalau kita menyampaikan sesuatu pastikan itu benar oke pastikan itu baik dan pastikan itu bermanfaat dan ketika menyampaikan ada tiga gaya ini yang bisa kita pilih gaya yang pertama adalah gaya agresif gaya agresif itu bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang diinginkan dirasakan dan dibikirkan oleh kita dan itu disampaikan kepada orang lain namun dengan memaksa frontal dan tidak menghargai hak-hak serta perasaan orang lain biasanya sih ciri-cirinya berteriak menyelak atau berbicara dominan dibandingkan orang lain berbicaranya sarkasme menyindir-nyindir ini agresif fokus bukan pada perilaku namun menyerang orangnya kemudian terlalu kritis dan menghakimi kontak mata cenderung tegas dan melotot ke arah lawan bicara dan kemudian intonasi suaranya tinggi volumenya keras pilihan katanya kasar ini namanya gaya bahasa agresif gaya bahasa agresif ini itu melukai orang lain merugikan orang lain maka mungkin perlu dihindari atau perlu dikurangi tapi ada juga gaya komunikasi yang kedua pasif dia tidak mampu untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan atau dirasakan dan dipikirkan untuk disampaikan kepada orang lain dia memilih diam dan membiarkan orang lain yang menentukah ini juga tidak baik ya pasif biasanya ciri-cirinya ya ini orang-orang semacam ini termasuk orang yang meremehkan kebutuhan sendiri dan mau menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain demi menjaga perdamaian yang penting damai-damai-damai tapi tidak ada perubahan ya gugup dan kurang kontak mata takut kalau menyampaikan ya intonasinya rendah tempoh bicaranya lambat suaranya pelan bahasa tubuhnya cenderung membungkuk ya selalu menghindari konflik perasaan rendah diri dibandingkan dengan orang lain dan orang yang semacam ini ini merugikan dirinya sendiri ya dia tidak ide-idenya tidak tersampaikan kepada orang lain gagasannya tidak tersampaikan kepada orang lain ini orang ini kalau nanti meninggal harga tanah kuburannya itu lebih mahal dibandingkan tanah-tanah di sekitarnya kenapa? karena yang dikubur bukan hanya dirinya tapi idenya gagasannya buah pikirannya ikut terkubur disitu sehingga tanah kuburannya jadi mahal gitu ya jadi jangan jadi orang yang pasif juga karena ini merugikan diri anda ya kalau anda pasif itu merugikan diri anda orang tidak tahu isi kepala anda orang tidak tahu apa pikiran anda orang tidak tahu apa kehebatan anda jadi agresif juga tidak boleh ya tidak disarankan lah setidaknya pasif juga jangan maka ada pilihan gaya yang ketiga yaitu asertif ini sering dibahas ya di training-training komunikasi itu apa kita mampu untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan apa yang kita rasakan apa yang kita pikirkan kepada orang lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain tidak agresif tidak juga pasif biasanya cirinya ya kadang-kadang dia dia jujur menyampaikan ya langsung tuntung poin terhadap apa-apa yang terjadi ya dan kemudian dia juga bersedia mendengarkan pendapat orang lain ini orang-orang yang asertif ya pinter juga mengajukan pertanyaan ya tidak mendikti orang lain ya kemudian bersedia meminta umpan balik dari orang lain ya feedback ya pandangannya yang tenang postur tubuhnya tegap tenang dan rileks berbicara dengan intonasi yang sedang ya bersikap setara dengan orang lain maksudnya tidak mengguri orang lain tidak menuduh orang lain gitu ya tidak memaksa orang lain ya gitu dan kemudian dia juga mampu menolak permintaan orang lain dengan sikap yang wajar ya sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain dan perasaan diri sendiri nah kalau kemudian kita menggunakan yang asertif ini gaya komunikasi yang asertif insyaallah ya ide-ide yang kita kita sampaikan kepada orang lain diterima dengan hati dan pikiran yang terbuka tapi kalau gaya kita itu agresif ya boleh jadi dia menerima tapi sebenarnya sambil ngedumel gitu ya sambil marah terpaksa ya maka mulai sekarang kita perlu nih memadukan nih 3B tadi apa yang kita sampaikan itu benar baik kemudian bermanfaat kemudian menggunakan gaya komunikasi yang asertif jangan menjadi orang yang pasif karena itu merugikan Anda jangan juga menjadi yang agresif karena itu menyakiti hati orang lain mari kita belajar menjadi orang-orang yang asertif ketika kita mengkomunikasikan sesuatu yang ada di kepala kita sesuatu yang kita lihat sesuatu yang ada dalam pikiran kita insyaallah akan lebih berdampak positif kepada diri kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita siap yuk kita mulai hari ini selamat menikmati selamat menikmati